Kita lagi inget-inget Kalau ada yang kalah traktir Apa dulu traktirin ya? Takut Takut Jones Alhamdulillah hari ini Hari yang spesial Alhamdulillah akhirnya Kesampean juga Jackson Mungkin kalau untuk teknis Insya Allah kita masih inget ya Masih kebawalah Selama 8 tahun diwali Dan akhirnya sekarang Jackson lagi Tapi ya gitu Kayak band baru Kayak kru baru Pada Gimana ya? Setelah kurang lebih sembi 8 bulan Saya baru makam baju ini lagi Baru bertugas Sebagai anak band Gimana? Kangen Kangen banget Kangen kaket Seru ya? Sama kangen berisik Teriak-teriak Kalau lagi Jackson Anu di ini Itu di Anu Ini gak ada Ini gak ada Lu cari sendiri Tumpet dia Oh setting oke Main norak Main Ntar dulu Itu lagunya gimana ya? Depannya gimana ya? Oke lagi main Refnya Ntar dulu Lepannya Refnya gimana ya? Ulang lagi Ulang lagi dari ulang Alhamdulillah Setting mah oke Mainnya gagal Hari ini Jackson Kaku Gimana Bang Geki Rasanya Rasanya ya Wai Menggebu-gebu Banyak yang lupa Kita bertemu lagi Teman yang akbar Wali Alhamdulillah Bisa lagi ngerasain manggung Amin Di tengah Wabah pandemi seperti ini Terakhir kita manggung Bulan Maret Yaitu di Tasik Event Sebuah produk Sarapan Sehat Di tanggal 29 November ini Kita kembali manggung Dalam acara juga Yang Sosial Bisa diterima juga sosial Acara selebrasi Satu Buah Komunitas Sosial Mahnet Rezeki Ya Insya Allah Semoga kedepannya Ini jadi pintu Manggung Terus Amin 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 Sampai kapanpun Amin Doakan saja Semuanya sehat Amin 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 Saya sehat Sinetronnya panjang Amin Saya sehat Off airnya banyak Amin Amin Saya sehat Saya cepat nikah Amin 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 Doain ya Doain yang nonton ya Bong jamie biar cepat nikah Doain Ya Dapat yang soleh Pertama kali Wali Mettu Bagaimana ini Masih ingat Ya Kalau ditanya masih apal Apakah agak Sempat kita Merimain-remain terus Dan Lihat aja ntar kayak gimana, mudah-mudahan tetap tidak ada kendala. Setelah 8 bulan kurang lebih manggung pertama kali, walaupun pernah manggung sebelumnya tapi di TV, tapi TV kan nggak full lagu ya, paling cuma 3 lagu, 2 lagu. Ini sekarang lumayan banyak dan ini pertama kali, mudah-mudahan ingkatan tetap kuat. Rasanya deg-degan, tiap pertama kali manggung. Kalau masalah apa nggak apa lihat nanti aja, kita nggak tahu. Lihat aja ntar. Semua yang sama, jawabannya sama. Jangan lupa saksikan video klub terbaru Wali, on the screen ngaji di YouTube channel Naga Suara. Ini kayak jadi reuni, reuni antara anak-anak Wali sama aku, tapi memang walaupun kita tetap reuniannya di set sama anak-anak Wali, cuma ini jauh lebih berasa. Dalam format yang berbeda, ini reuniannya dalam rangka kita gonjirang-gonjirang. Ya harapannya sih semoga dibuka kembalilah izin keramaian, pokoknya itu si Corona itu cepat berakhirlah, baliknya sana ke kampung halamannya Corona gitu kak, pulang sana pulang kampung biar kita para musisi, seniman segala macem itu bisa bekerja kembali gitu ya, mau manggung bisa manggung, IOG juga bisa mengadakan event, jadi semuanya kembali normal lah, jadi setelah ini semoga wali event-event manggungnya normal kembali. Terus pasti beda karena gak ada penonton, tetapi ini lebih baik, karena ini bagian dari usaha kita untuk tetap menyapa para wali dan seluruh masyarakat Indonesia lewat musik, sekalipun tidak bertatapan muka langsung. Tonton terus ya dari awal sampai akhir, jangan di skip gitu, apakah kita menemukan kesalahan pada saat manggungnya di? Insya Allah, Insya Allah, hanya Allah yang berkehendak ya, ini salah atau benernya diantar, yuk langsung aja ke dalam. Kita lagi inget-inget. Ini ya, kalau ada yang salah traktir, apa dulu traktirnya deh, takut Jones, makin tegang deh, makin tegang. Jangan, jangan, nanti makin tegang. Tahu, panggung bakarma itu rasanya, aaah. Ini ketolap, panggung ya. Putri, panggung ya. Pagung ya, putri. Pasir, tapi di panggung ada yang.. Kat! Gitu. Gitu, tidak. Gitu, kita salam diri, aku. Kat! Ada yang salah, bisa langsung, kat! Gitu, guys. Tahu, kamu kan. Ayo, ayo, ayo. Tuh... Setinya... Setinya... Cowo macem apa kau? Engga... Cukup sekali aja... Jadi dalam satu tahun sekali, saya bisa lata. Oh iya... Dia mau latahnya, mau latahnya wajib akhluak. Soalnya dia bareng-bareng ke tempat satari. Lata-nya nulutnya wajib akhluak, Tidak ngomong gue gak mau latar ya Jangan begitu, bukan datingan Tidak, tapi kita janjian Lantah aja mesti janjian Lantah aja mesti janjian Berarti lu buat janjiannya di tempat dengan anak isu Kita ketahui Ya, namanya ngumpat Kalau diketahui namanya buat ngumpat Nanti bisa viral Itu, jadi sempet ketemu Tapi gak sempet dibikin vlog Itu saya Masih ngajak gue tau Biar bertahun orang-orang Gak segitu rahasianya emang Cemburu-cemburu Jadi Ada yang lebih ajak Waktu lagi liburan kemarin bu Haril Harusnya kita ada janjian sepedehan Gua tuh sempet juga ketemu Malu Mata-mata Pari, gua ngeliat ada OP Muter balik gue lagi Lu udah bayar nih tiga Gua pulang gua Gak percaya gak deh? Gak percaya gak? Gak percaya gak? Gak percaya Jangan dipercaya Gak percaya Gak percaya Gak percaya Tapi kan nafasnya terpasu Nanti dialognya gimana? Nanti dialognya gimana? Gitu yang tau aja Kepo Kepo Ini wali TV bukan keluarga Kepo Jadi jangan Kepo Keluarga Kepo mana? Daripada Ria Recep Jaya Ria OP Tapi bukan keluarga Kepo Sekarang namanya ganti Apa namanya? Kepo TV Sama ternyata ganti nama juga Ada yang ganti nama Ada yang ganti nama? Ada yang ganti nama Ada yang rompok rumah? Ada yang juga Yang peduli gak berjanjian Men pulang dua-duanya gak ikut Ternyata janjian Jangan capek-capek ya Pesok kita jalan-jalan Eh? Wadidah Ada Benda Ternyata 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.